Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini Adakah anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox MoveLink M2 Dengan charging case yang berharga RM600 Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver Dapatkan sekarang di link di bawah Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Ari Lee Assalamualaikum guys Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik Channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja Alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel kita sehingga ke hari ini Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral dan juga yang harusnya permintaan kalian zoom out Alhamdulillah Alhamdulillah Untuk hari ini kita bakal mereaksi dan juga mengupas tentang cerita Ya ini tentang masa kini yaitu pada 8 hari bulan Januari itu Dimana Presiden Jokowi Dodo atau Bapak Jokowi akan bertemu dengan Perdana Menteri Perdana Menteri Malaysia kita yaitu Bapak Anwar Ibrahim Pada hari Isnin Pertemuan di Gelati Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat Yes, ini guys Pertemuan kedua pemimpin ini Berlangsung ya pada pukul 10 pagi tadi ya Waktu Indonesia Barat ya Ya maksudnya untuk hari ini Senin ya Sembilan hari bulan 1 2023 Karena pada sore hari Bapak Jokowi bakal pergi ke Bayuwangi, Jawa Timur Untuk mengandalkan acara yang digelar PBNU dalam rangka menjawab Harlah satu abad NU ya Dan juga yang paling kita gak nyangka dan kaget itu Pak Anwar Ibrahim ini yang dijemput itu oleh Menteri PUPR Bapak Basuki Bapak Basuki guys Karena selama ini yang kita reaksi Pak Basuki itu Dia main drum aja ya Betul-betul Wah gak nyangka Dan juga ini adalah pertemuan dan juga Tamu undangan yang pertama ya Buat Indonesia daripada Pendana Menteri Malaysia Karena kita masih ingat lagi Ketika ya ketika Pendana Menteri Malaysia Dinopatkan sebagai Pendana Menteri Yang Malaysia Orang antara orang yang pertama Ngelepon ya Ngelepon ya lah Bapak Jokowi ya Jadi ada sedikit cuplikan Yang mana kita bakal melihat ya Pak Anwar ini Mampir dan datang ke Indonesia Nah ini guys Ini dia pada area hat 8 Januari 2023 ya Datuk Sri Anwar Ibrahim Tiba di Indonesia pada area hat Dalam lawatan resmi Resmi pertamanya Ini lawatan resmi ya guys Keluar negara Sejak menyandang Jawatan Pendana Menteri Pada 24 November yang lalu Dan juga Pendana Menteri kita ini Bersama-sama dengan Diiringi oleh istrinya Datuk Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail Karena kalau di Indonesia itu Pendana Menteri Malaysia ini Sangat terkenal ya Dan dikenali rakyat Dan sangat dihormati ya Sebagai tokoh masyarakat Diiringi istri Datuk Sri Dr. Wan Azizah Dalam lawatan dua hari itu Kalau kita lihat sini Kalau kita lihat di sini Ada Bapak Basuki Dan juga Mengeringi daripada Malaysia itu Ada Tengku Zafrul ya Iya benar-benar Nah itu guys Alhamdulillah Disambut dengan Baiknya Sudah standby Wow Kunjungan pertama ya guys Kunjungan pertama Dan selepas ini kita Pengen juga melihat Kepada beberapa cuplikan Daripada Datuk Anwar Ibrahim sendiri juga Iya benar-benar Nah guys Sebentar itu guys Kita kembali lagi Dengan beberapa berita yang tadi Sebenarnya Mana tadi yang teks tadi Saya ingin melihat Ini guys Kita kembali Kepada pertemuan Anwar Ibrahim dan Pak Jokowi ini Ini merupakan Kujungan luar negara yang pertama Anwar Ibrahim Setelah terpilih Jadi PM Malaysia Disambut oleh POPR Basuki Hadimul Jono Sebenarnya Dari Kementerian luar negeri Malaysia Di Putrajaya Anwar Ibrahim Dijadulkan melakukan Pertemuan empat mata Dengan Jokowi Dalam pertemuan Misalnya Terlaku di Istana Bogor Guys Di Istana Bogor Dan kedua pemimpin negara Ini akan meninjau Kemajuan kerjasama Bilateral Menjajaki potensi Kerjasama baru Serta mempromosikan Upaya bersama Untuk mengatasi Tantangan regional Dan global Oh Bagaimana Bagaimana Setelah Anda Menjadi Tantangan regional Mengarung Indonesia Sebagai lawatan Pertama Anda Pertama Indonesia Jijiran Serumpun Keseluruhan baik Sahabat sejati Dalam Keadaan saya itu Terlempar Terbuang Terima kasih Terima kasih Itu disebabkan Pertemuan Rasmi Dan juga Perbincangan Rasmi itu Harus Di Secara detail Harus Waktunya Itu nanti Sebab itu Perbincangan Yang resmi Dan juga Ada beberapa Percuplikan Ketika ini Ketika ini Apa Ini waktu Kunjungan Pada 8 hari Bulan Ini Intense Hand over And of you Extend Seremoni Ketika ini Dengan Pak Basuki Kita lihat Di sini Pak Basuki Juga ada Terima kasih Indonesia Kerana Sudah Memberikan Satu Penghormatan Yang sangat Bagus Buat Kebaikan Dan juga Halatuju Indonesia Dan juga Malaysia Ini adalah Penyaksian Kepada Penukaran 9 nota Kesepahaman MOU Dan penyerahan 11 letter of intent LOI Antara perusahaan Malaysia Dan perusahaan Indonesia Dengan potensi Nilai investasi Sebesar 1.66 Miliar Mantap Ini beberapa video Cuplikan ya guys LGP Holdings Dan PT Perkebunan Dusantara Indonesia Banyak Penglibatannya Karena Indonesia Dan Indonesia Ini besar potensi Sebagai Mewakili Asia Tenggara Karena Sektor Industri Mendefaktor Energi Komasi Pengobongan Property Dan isi lainnya Itu Sangat besar Buat Malaysia Dan juga Indonesia Nanti kita bakal Mengetahui Apakah 12 Perkara Yang bakal Mereka Berbincangkan Untuk Kedepannya Sangat bagus Sangat terbaik Dan kita melihat sedikit Cuplikan Berkenaan dengan Perjumpaan Rasmi Yang Secara langsung Diadakan bersama Bapak Presiden Jokowi Dan juga Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ini Di Istana Bobor Luar biasa Luar biasa Wow Wow Kita ingatkan Perjumpanya itu Hanya perjumpaan terus Tapi sebenarnya Ada acara rasmi Alhamdulillah Ini dia Kedua-dua Orang yang Sangat Penting ya Buat negara Wow 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 Ini guys Pertemuan ini Bukan pertemuan Yang main-main ini Pertemuan yang Pertama 2023 Oh Merinding juga Jadi terharu guys Ya Benar Allah Akbar Tengah Melaksanakan Inspeksi Barisan Gak ada Istilah ya Yang Malaysia Dan Indonesia Itu Gak Saluhan dan ini merupakan tunjukkan buat negeri pertama Perdana Menteri Malaysia ke-10 ini dan Indonesia merupakan ke-10 yang diunjungi menjadi Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 24 November tahun 2022 dan untuk diketahui bahwa sebelum tiba di istana kepresidenan Bogor Perdana Menteri Malaysia dan rombongan terlebih dahulu mengunjungi Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk melakukan upacara peletakan karangan bunga wow guys lihat itu guys bendera Malaysia jadi Indonesia kita jadi terharu bukan semata guys sedih oh my god bendera Malaysia dan juga di istana Bogor wow oh my god oh my god siapa potong bawang guys dan upacara penyambutan resmi telah selesai setelah ini kedua pemimpin akan mengenalkan sejumlah delegasi yang turut hadir di istana kepresidenan Bogor pada hari ini dari Indonesia tampak menteri yang hadir yakni Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi Menteri Sekretaris Negara Bapak Pratikno Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto Menteri Ketenaga Kerjaan Ibu Ida Fauzia Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Basuki Hadimulyono Menteri BUMN Bapak Erick Thohir Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penalaman Modal Bapak Bahlila Hadalia Kepala Otorita IKN Bapak Bambang Susanto Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Bapak Abdul Kadir Jailani serta Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Bapak Hermono Dan dari Malaysia tampak hadir Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Diraja Zamri Abdul Kadir Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Amran Mohamed Zin Syarji Devers Kedutaan Malaysia Adlan Mohamed Safiq Dan juga Ketua Menteri Selangor Datuk Seri Amiruddin Sari Setelah Ini Kedua Pemimpin Akan Menuju Ruang Teratai Istana Kepresidenan Bogor Untuk Melaksanakan Foto Bersama Dan Dilanjutkan Dengan Penanda Tanganan Buku Tamu Masya Allah Yang Benar Bersahabat Baik Ya Kita Saksikan Saat Ini Sesi Foto Bersama Rasa Senang Paket Pemimpin Besar Nih Guys Dua-Dua Pemimpin yang Sangat Besar Sangat Berpengaruh Yaitu Bapak Anwar dan Bapak Jokowi Oh Kedatang Dan Kemudian Perdana Menteri Anwar Ibrahim Saat Ini Tengah Menandatangani Buku Tamu Buku Tamu Selanjutnya Kedua Pemimpin Negara Akan Menuju Halaman Belakang Istana Kepresidenan Bogor Untuk Melaksanakan Penanaman Pohon Bersama Oh Penanaman Pohon Wow Wah Lihat nih Guys Apa krepnya mereka Sebelum tiba di Isana Kepresidenan Bogor Rombongan Perdana Menteri Malaysia Tadi mengunjungi terlebih dahulu Taman Makam Pahlawan Kalibata Dan diketahui Perdana Menteri Malaysia Berserta rombongan Mengunjungi Taman Makam Kalibata Sekitar pukul 8 Lewat 45 menit Waktu Indonesia Bagian Baru Wow Di sana Perdana Menteri Malaysia Melaksanakan upacara Peletakan Karangan Buma Dan direncanakan juga Perdana Menteri Malaysia Beserta rombongan Akan berada di Indonesia Selama 2 hari Sejak kemarin Dan diagendakan Akan kembali bertolak Ke Malaysia Pada hari Senin sore Tanggal 9 Januari Tahun 2023 Oh guys Saat ini kedua pemimpin negara Tengah menuju lokasi penanaman pohon bersama Di halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor Dan penanaman pohon ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan Saat menerima kunjungan tamu negara ke halaman Istana Kepresidenan Bogor Ini kira acara rasmi juga lah kan Sebagai apa Penanaman pohon Ya Dan kita saksikan ini Yalah secara live ya guys Ya Untuk diketahui nantinya Kedua pemimpin negara ini Akan menanam pohon merawan Yang merupakan salah satu jenis pohon Yang mendominasi hutan hujan tropis di Indonesia Yang berada di Sumatera dan juga Kalimantan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Diketahui lahir pada 10 Agustus tahun 1947 di Bukit Mertajam Dan ia mulai menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 Sejak tanggal 24 November tahun 2022 Sebelumnya ia juga pernah menduduki beberapa posisi dalam pemerintahan Malaysia Di antaranya adalah sebagai Menteri Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Malaysia Pada tahun 1983 hingga 1984 Kemudian juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian Malaysia Tahun 1984 hingga 1986 Dan juga sebagai Menteri Pendidikan Malaysia Tahun 1986 hingga 1989 Dan juga ia pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia ke-7 Pada tahun 1993 hingga 1998 Saat ini kedua pemimpin negara telah tiba di lokasi penanaman pohon merawan Pohon merawan ini merupakan salah satu jenis pohon Yang mendominasi hutan hujan tropis di Indonesia yang berada di Sumatera dan juga Kalimantan Pohon ini nantinya akan memiliki kayu yang kuat dan awet Oleh karenanya sering digunakan sebagai bahan tiang, papan bangunan, hingga kayu dalam pembuatan kapal Namun pohon ini telah masuk ke dalam daftar International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources Dengan kategori terancam punah karena sering dimanfaatkan Sehingga mengalami penurunan jumlah spesies Dengan adanya penanaman pohon ini pada hari ini di Istana Kepresidenan Bogor Diharapkan dapat menjadi langkah untuk menjaga kelestarian pohon merawan di Indonesia Baiklah guys Itu beberapa cuplikan yang bisa kita lihat Dan kita pun melihat secara live ya Sebab kita sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana Perdana Menteri Anwar Ibrahim Berserta Presiden Indonesia Jokowi Dodo Bapak Jokowi ini bersama-sama untuk menanam pohon itu guys Terharu kan Jujur sekali saya sebagai orang Malaysia guys Sangat kagum ya Dan bangga dengan keakraban persahabatan Antara Pak Presiden Bapak Jokowi Dodo Dan juga Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim Dan juga kita berdoakan semoga ikatan sepahaman ini selalu satu hati ya Semoga hubungan makin mesra dan saling menguntung ya Dan juga ya sehat-sehat selalu ya Kedua-duanya yang kita sayangi kedua-duanya ya Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Anwar Ibrahim ya Betul-betul Dan selepas acara ini mungkin selepas itu akan Diteruskan dengan acara-acara yang lainnya Seperti diusulkan 12 perkara yang ingin dibincangkan itu juga Dan juga kita memang tahu ya Pak Anwar Ibrahim ini memang sudah Dikenali ya kebanyakan pejabat di Indonesia Dan sudah paham ya Tentang culture dan juga budaya di Indonesia itu Karena kita tahu lah Karena kita pernah mereaksi Keadaan Pak Anwar Ibrahim ke Indonesia sebelum ini juga Jadinya dia itu sangat tidak kaku ya Sangat friendly dan Bahasa yang dipilih itu Dia menggunakan bahasa baku Jadi senang dipahami Oleh karena itu Di sana kita tahu Indonesia itu sangat Menghormati Sangat Mengidolakan dia juga Sebagai seorang tokoh Dan kalau kita lihat di sini Indonesia sangat menyambut Kedatangan beliau dengan Sangat-sangat baik sekali ya Sekarang kita tahu Setiap kedatangan itu bukan Sesuatu yang mudah ya Maksudnya yang mudah di sini Untuk diadakan Satu majlis rasmi itu Sesuatu yang mudah guys Di sini sudah memutihkan yang sebenarnya Indonesia dan Malaysia itu Sangat baik-baik saja guys ya Memang sangat bagus Sangat baik Memang sangat bersama-sama Untuk memajukan dan juga Apa Memimpin ke arah yang lebih baik Semoga dengan kepimpinan Kedua-dua Presiden dan juga Perdana Menteri Malaysia dan Indonesia ini Ini bisa membantu lagi Memajukan ekonomi Dan bertambah erat lagi Tari persahabatan Yang kekal abadi Insya Allah Amin Jadi guys Terima kasih kepada kalian Yang terus menonton video ini Sehingga habis Terima kasih kalian Yang sudah support kita Channel The Pakcik Segala baik Dan juga kekurangan Daripada kita Informasi yang Yang kurang Daripada kita juga Kita minta maaf Tetapi Alhamdulillah kita dapat Melihat sendiri ya Live-nya Ketika ini Tadi Ya Live ketika ini Dan juga Ya Mungkin Itu saja Buat kita untuk kali ini ya Sekiranya kalian ada lagi Sebarang video Untuk direksi Just komen Dengan link Dan insya Allah Kami akan jumpa yang terbaik Untuk menilisasikan video-video Anda Terima kasih kalian semua Jadi See you for the next video Assalamualaikum Bye Bye